Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mari kita bahas satu persatu apakah yang dinamakan toko, tema, alur maupun amalan Tema adalah gagasan dasar atau ide pokok dalam pembuatan suatu cerita atau drama Dan yang ini sifatnya umum Toko adalah pelaku atau pemeran dalam suatu cerita atau drama Oke, toko itu ada dua, toko utama dan juga toko utama Selanjutnya adalah yang ketiga Sifat toko Sifat toko ini terbagi menjadi buka Ada main yang sifatnya baik atau kita kenal sebagai toko protagonis Selanjutnya ada toko yang bersihat jelek atau jahat Atau istilahnya bisa kita kenal dengan toko antagonis Selanjutnya ada toko tritavonis Yaitu toko penengah Nah toko penengah ini biasanya sifatnya itu bijaksana Selanjutnya yang keempat adalah alur cerita atau unutan cerita Alur cerita ini ada yang diambilkan alur lucu Yaitu penggambaran cerita secara unut Dari awal perkenalan poho Sampai dengan terjadinya konflik dan penyelesaiannya Kemudian ada juga alur mundur Nah alur mundur ini adalah penggambaran cerita secara bijak unut Dipisahkan di dalam cerita ini dipisahkan toko utamanya itu mulai dari masa tua Kemudian diceritakan di masa-masa anak-anaknya Jadi mundur Selanjutnya unsur intrusif yang kelima adalah latar Latar atau setting Yaitu segala keperangan mengenai waktu, tempat, dan suasana terjadinya cerita Latar atau setting ini ada di keamanan Yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana Latar waktu yaitu segala keperangan mengenai waktu yang menjadi banan selanjutnya Kemudian latar tempat adalah segala keperangan mengenai tempat yang terjadi dalam selanjutnya Dan latar suasana yaitu segala keperangan Tentang suasana, misalkan suasana sedih, suasana gemila, atau suasana ikan Kemudian yang terakhir yaitu amanat Amanat adalah pesan mora yang ingin disampaikan pemirsa kepada pembaca Jadi saat kita membaca suatu cerita Maupun melihat suatu tontonan drama Selalu ada pesan moranya Yang ingin disampaikan kepada kita Anak-anak, itu tadi penyelidikan ibu mengenai Unsur-unsur intensif dalam selanjutnya Dan cerita moranya Seperti ini, mari kalian belajar bersama Menemukan unsur-unsur intensif pada cerita yang akan ini mencintai Kalian simak ya Untuk latihan yang pertama Kalian dengarkan teks yang akan dibacakan ibu berikut ini Sore yang cerah Nirma dan adiknya bermain Mereka bermain dengan rukun Nirma selalu menjaga dengan baik adiknya Apalagi saat ibunya pergi Nirma tidak pernah nakal terhadap adiknya Nirma juga tidak pernah membuat adiknya menangis Nah, tema cerita dari paragraf yang sudah dibacakan ibu di atas adalah Iya, betul Tema paragraf yang sudah ibu bacakan tadi Adalah kasih sayang kakak terhadap adik Selanjutnya Latihan yang kedua yaitu Batang pisang mulai bergoyang hampir robo Si monyet tiba-tiba memegang perutnya Karena kekenyangan memakan seluruh pisang Tanpa membagi kepada temannya Kepalanya mulai terasa pusing Tiba-tiba krak Terdengar suara batang pisang tumbang Menimpah semak-semak Si monyet terlempar ke ranting-ranting kering Nah, tema cerita di atas adalah Sekarang kita lanjut latihan yang ketiga Di sebuah gurun yang sangat panas Seorang pengembara berjalan dengan gontai Ia kelihatan lelah sekali Ia juga kehausan dan kelaparan Setelah lama berjalan Ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh untuk beristirahat Saat ia beristirahat Ia melihat sebuah pohon rindang dari kejauhan Ia senang sekali melihatnya Dan berkata Andai saja aku punya air untuk minum Nah, sekarang pertanyaannya Latar waktu cerita di atas adalah Jawabannya siang hari Kalian lihat ada kata kunci pada latar waktu Yaitu di sebuah gurun yang sangat panas Berarti kalau sebuah gurun yang panas adalah saat siang hari Kemudian pertanyaan selanjutnya Latar tempat Nah, latar tempat cerita di atas adalah Sudah jelas ya anak-anak Kurun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton